Pemirsa dalam Kalbanyi Akbar di Nusa Tenggara Barat, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menyuarakan keinginan rakyat saat ini yang menginginkan pemilu jujur, adil, berbartabat, dan bebas dari rekayasa politik. Surya Paloh juga mengingatkan kader Partai Nasdem untuk mengawal jalannya Pesta Demokrasi pada 14 Februari mendatang. Nah, disinilah kita selalu mengingatkan pemilu yang kita lakukan, yang dilaksanakan untuk kesian kalinya ini, di alam demokrasi yang kita milikin ini, jelas-jelas memerintahkan kepada penjelenggara pemilu, kepada pemerintah yang ada pada saat ini, agar pemilu ini berjalan secara jurdil, jujur, bebas, bermartabat bagi kita semuanya. Karena kita menginginkan pemilu yang bersih, karena kita menginginkan pemilu yang bebas dari berbagai rekayasa politik yang akhirnya bermuara kepada perpecahan kehidupan kebangsaan yang kita cintai. Kita mau perdamaian diantara kita, sesama anak bangsa. Tidak ada artinya pemilu jika menghasilkan perpecahan diantara kita dalam cintai berbangsa dan bernegara. Maka tugas kita semuanya, tugas saudara-saudara semuanya, ikutin pemilu. Jaga aturan-aturan main sebagai kader yang terpercaya. Musuh kita, musuh kita bukan diantara kita, sesama anak bangsa. Bukan diantara para peserta-peserta pemilu. Bukan itu musuh kita. Musuh kita sejatinya adalah kepecikan cara berpikir, kebodohan, kemiskinan. Eh ini musuh kita. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.